Selamat berjumpa dan berjumpa lagi dengan saluran Antoro Saif ini. Kali ini kami akan mengangkat kisah kaum Samud, salah satu kaum yang pernah diazab oleh Allah. Jika Rasulullah saja menghindari daerah yang bernama Mada'in Saleh, tentunya kita sebagai umatnya pun sudah seharusnya mengikuti sikap serta tindakan beliau Nabi untuk ikut serta menghindari daerah tersebut. Namun sekiranya, mengapa pemerintah Arab Saudi yang sekarang di bawah kekuasaan keluarga dinasti Salman, wabil khusus pangeran Muhammad bin Salman, justru membuka diri untuk menfasilitasi kunjungan ke daerah yang pernah diazab oleh Allah itu? Seiring dengan program fisik Saudi 2030, Pemerintah Arab Saudi telah menginvestasikan sejumlah besar dana dalam pengembangan situs arkeologi Mada'in Saleh dan sekitarnya. Pada tahun 2018, Pangeran Muhammad bin Salman meluncurkan rencana megaproyek senilai 500 miliar USD atau setara dengan 7.500 triliun atau 7,5 kuadrilium rupiah. Yang bertujuan untuk membuka banyak kota baru dan tempat wisata baru di Arab Saudi, termasuk di wilayah Al-Ula yang mencakup situs Mada'in Saleh. Pada tahun 2019, Pemerintah Arab Saudi membuka Mada'in Saleh untuk wisatawan domestik dan internasional, serta menambah infrastruktur seperti hotel, restoran, dan jalur hiking untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Pemerintah juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi canggih untuk melestarikan situs warisan dunia ini. Namun, pengembangan ini tidak dilakukan tanpa kontroversi. Beberapa pengamat mengkhawatirkan dampak pengembangan pada situs sejarah dan lingkungan alam sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan mempertahankan karakter sejarah situs. Di situs ini bisa didapatin cerminan jejak sejarah peradaban penduduknya dengan melihat peninggalan berupa pahatan di gunung-gunung batu. Penduduknya kemudian dikenal dengan kaum Samud. Madain Saleh juga dikenal sebagai nama Hegra, istilah dalam bahasa Yunani, atau disebut juga Hijr, istilah dalam bahasa Arab. Adalah suatu situs arkeologi yang terletak di daerah dekat Al-Ula, Provinsi Al-Madinah Arab Saudi. Lalu, siapakah kaum Samud itu? Kaum Samud adalah suku kuno yang juga disebut dalam Al-Quran sebagai suku yang tinggal di kota Madain Saleh. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam, salah seorang putra Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dari bencana banjir. Silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Irom bin Sam bin Nuh. Kaum Samud juga dikenal sebagai pembuat patung dengan gaya arsitektur tingkat tinggi. Mereka juga diberi karunia oleh Allah berupa harta, kekuatan, dan keindahan. Tetapi mereka melanggar perintah Allah dan melakukan banyak dosa. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kehebatan kaum Samud dan seberapa besar kemakmuran yang diberikan kepada mereka. Tetapi mereka tetap tidak bersyukur dan terus berbuat dosa dengan menyembah patung-patung berhala yang mereka pahat sendiri. Allah mengirimkan Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka sebagai pengingat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun, kaum Samud tidak mengindahkan seruan Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan, menantangnya untuk melakukan muhzizat untuk membuktikan kenabianya. Mereka menantangnya untuk meluarkan seekor unta dari batu di dekatnya. Nabi Saleh pun berdoa dan keajaiban terjadi dengan izin Allah. Seekor unta betina muncul dari bebatuan besar. Nabi Saleh kemudian memerintahkan orang-orang Samud untuk menghormatinya dan mempersilahkan mengambil air susu dari unta tersebut seberapapun mereka mau. Beberapa dari mereka ada yang percaya pada kenabian Nabi Saleh dan menjadi pengikutnya. Namun, banyak dari mereka tetap menolaknya sampai suatu ketika mereka pun membunuh unta tersebut. Sebagai hukuman atas tindakan kaum Samud Allah kemudian mengazab mereka dengan mengirimkan gempa bumi di tengah malam. Membuat mereka yang mengingkari Allah semuanya mati bidasa. Kisah tentang kehancuran kaum Samud di Madain Saleh disebutkan dalam beberapa surah di Al-Quran termasuk dalam surah Al-Araf, surah Al-Hijr, surah Al-Syurah, dan surah Al-Qamar. Allah menceritakan tentang Nabi Saleh dan kaum Samud sebagai berikut. Dan kami telah memutus saleh kepada kaum Samud maka dia berkata kepada mereka Hei kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada bagimu sembahan selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu yaitu unta betina yang keluar dari kebatuan. Itu merupakan suatu tanda kekuasaan Allah. Maka biarkanlah diamakan rumput di bumi Allah dan janganlah kamu menyakitinya dengan kejahatan. Karena segera ada siksa yang pedih bagi kamu. Dan ingatlah ketika kaumnya yang sombong itu berkata kepada orang-orang yang diberi peringatan oleh Allah tahukah kamu bahwa saleh benar-benar adalah seorang Rasul dari Tuhanmu? Mereka menjawab sesungguhnya kami benar-benar beriman kepada apa yang dia bawa. Orang-orang yang sombong itu berkata sesungguhnya kami benar-benar mengingkari apa yang kamu beriman. Kemudian mereka memelak gunung lalu mereka merasa aman dalam gua. Maka tiba-tiba gempa bumi menyapu mereka dan menjadi jenazah yang tergeletak di dalam gua mereka. Seiring berjalannya waktu yang terus berlalu dan tak kalah ketika sang waktu sudah menelan segalanya. berangsur-angsur juga sang waktu pun menguak lokasi ini ketika pertama kali seorang arkeolog bernama Charles Montagu Daukti penjelajah dan penulis dari Inggris menemukan daerah ini. Pada tahun 1876 Daukti melakukan perjalanan ke daerah Hijaz atau sekarang bernama Arab Saudi untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Selama perjalanannya ia menemukan banyak reruntuhan kota kuno yang terbuat dari batu pasir. Namun pada saat itu Madain Saleh masih belum teridentifikasi secara jelas sebagai bagian dari situs bangsa Nabatea ataupun kaum samud dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang situs tersebut. Baru pada tahun 1907 seorang arkeolog Austria bernama Edward Glisser melakukan penelitian di daerah tersebut dan menemukan sejumlah bangunan makam dan patung batu. Sampai kemudian pada tahun 2008 situs ini diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage atau Warisan Dunia dengan nama Al-Hijr Arkeologikal Sair dan kemudian menjadi salah satu tujuan wisata populer di Arab Saudi. Namun tahukah teman-teman ada beberapa hadis yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad selalu merasa sedih ketika beliau bersama rombongan melewati daerah Madain Saleh ini? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Makkah ketabuk untuk perang melawan pasukan Romawi beliau melewati Madain Saleh di sana beliau menyatakan bahwa kota tersebut adalah tempat dimana kaum atau suku samud melakukan kekafiran dan melanggar perintah Allah yang menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah sebagai kota terkutuk Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad merasa sedih dan berkata janganlah kamu lewatkan atau melalui tempat-tempat yang dirusak oleh Allah dan janganlah kamu merusak kota-kota yang ada di bumi ini karena Allah telah menghancurkan umat-umat yang melakukan dosa-dosa di masa lampau Ada riwayat lain salah seorang dari sahabat Nabi kala itu mencuci bejana dengan air yang berasal dari sumur di kawasan Mada'in Saleh kemudian Nabi memerintahkan untuk membuangnya atau membakarnya karena berasal dari daerah yang pernah dihasab oleh Allah Nah teman-teman itu sekilas kisah tentang Mada'in Saleh kota yang dihuni oleh kaum samud yang akhirnya terkena azab oleh Allah Jika daerah itu pernah diasab oleh Allah dan dihindari oleh Nabi Muhammad SAW lalu kenapa justru pemerintah Arab Saudi malah mengembangkan kota tersebut Berikut adalah alasan kenapa Arab Saudi mengembangkan Mada'in Saleh Pengembangan Mada'in Saleh oleh pemerintah Arab Saudi memiliki beberapa tujuan Pertama Mada'in Saleh adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang sangat penting di timur tengah dan merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologi tinggi Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi ingin memperkenalkan dan mempromosikan situs ini ke seluruh dunia sebagai destinasi wisata sejarah Pertama, Pengembangan Mada'in Saleh sebagai destinasi wisata bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah setempat dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat Dengan meningkatnya jumlah pengunjung maka akan terjadi peningkatan ekonomi di daerah tersebut seperti penjualan souvenir makanan minuman penginapan dan transportasi Ketiga Pemerintah Arab Saudi juga ingin melestarikan dan menjaga warisan sejarah dan kebudayaan yang berharga di Mada'in Saleh serta memastikan bahwa situs ini terawat dengan baik dan tetap bisa diakses oleh generasi di masa depan Hal ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Arab Saudi untuk melestarikan dan mempromosikan wisata budaya dan sejarah di seluruh negeri Terakhir Pengembangan Mada'in Saleh juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi negara dari sektor minyak yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama negara Dengan mengembangkan sektor pariwisata maka negara bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan Terlepas dari semua alasan dan tujuan itu sekali lagi jika Rasulullah SAW pernah melewati daerah Mada'in Saleh dan menghindarinya dengan mempercepat langkah berlalu tanpa menoleh bahkan menutup kepala beliau dengan kain sehingga pandangannya terhalang oleh karenanya kita sebagai umatnya pun sudah seharusnya mengikuti sikap dan tindakan beliau dan ironisnya sekarang bahkan ada paket umroh plus kunjungan ke Mada'in Saleh akankah ini tanda-tanda air jaman sudah dekat? walawalam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati